Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya membuat bolu marmer mini Dengan tampilan yang menarik untuk dibeli Dengan kemasan yang kekinian Dan yang paling penting rasanya gak pasaran Sangat enak sangat lembut dijamin bikin ketagihan Biasanya setiap kali membuat menu ini langsung ludes jadi rebutan Nah buat yang penasaran gimana cara membuatnya Tonton videonya sampai selesai ya Oke tanpa berlama-lama mari langsung saja kita ke cara pembuatannya Langkah pertama kita buat olesan untuk mengoles loyang Biasanya kita sebut olesan Carlo Yang terdiri dari 1 sendok makan margarin 1 sendok makan minyak Dan 1 sendok makan tepung terigu Kemudian aduk rata Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Bisa langsung kita aplikasikan Dan disini sudah aku siapkan Loyang tulban mini dengan diameter 8 cm Kemudian kita oles menggunakan olesan Carlo Sampai rata Dan lakukan cara yang sama untuk loyang yang lainnya ya Langkah berikutnya disini akan aku lelehkan 50 gram margarin Dan 50 gram mentega Kita aduk rata seperti ini sampai mencair Kalau sudah mencair seperti ini bisa kita angkat Dan tunggu hingga dingin baru bisa kita gunakan Berikutnya siapkan wadah yang cukup besar Masukkan 5 butir telur ukuran sedang Tambahkan 120 gram gula pasir 1 sendok teh penuh SP Boleh diganti dengan TBM atau ovalet 150 gram tepung terigu protein sedang Saya gunakan segitiga biru Dan 50 ml susu cair Berikutnya kita mixer dengan kecepatan bertahap Dari yang terendah hingga yang paling tinggi Sampai mengembang putih dan kental berjejak Untuk waktunya sekitar 10 menit Atau tergantung dengan kecepatan mixer masing-masing Oke ini adonannya sudah kental berjejak Tandanya berjejak apabila adonannya kita mixer seperti ini Meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam Kemudian bisa kita matikan mixernya Dan kita kembali ke margarin dan mentega yang sudah kita cairkan tadi Ini sudah suhu ruang Kemudian kita tambahkan dengan 50 ml minyak goreng Kemudian kita campur rata Dan kalau sudah tercampur rata seperti ini bisa kita tuang ke dalam adonan Kita tuang secara bertahap sambil dimixer menggunakan kecepatan paling rendah Sampai tercampur rata Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini bisa kita matikan mixernya Dan lanjut aku aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahannya benar-benar tercampur dengan rata Nah seperti ini sudah tercampur rata Berikutnya kita ambil sedikit adonan untuk membuat motif di atas bolu Kemudian disini aku tambahkan dengan pasta coklat black forest secukupnya Lalu aduk sampai tercampur rata Nah seperti ini cukup bisa kita gunakan Berikutnya kita tuang adonan yang tanpa diberi pasta Kita tuang sebanyak 3 perempat cetakan Jangan terlalu penuh ya Kemudian kita hentakan dulu seperti ini Supaya gelembung udaranya bisa keluar Dan hasil bolunya tidak bolong-bolong ya Kalau sudah semuanya kemudian kita beri motif Untuk motifnya bebas ya sesuai selera teman-teman Nah sekarang aku contohkan untuk motif yang saya gunakan Untuk caranya bisa teman-teman perhatikan pada video ini Nah kalau semuanya sudah selesai Kita beri motif ini siap untuk kita panggang Selanjutnya kita panaskan dulu ovennya Di suhu 160 derajat Api atas bawah selama 10 menit Nah kalau panas ovennya sudah stabil Selanjutnya kita masukkan loyang berisi adonan Dan ini akan kita panggang di suhu 160 derajat Api atas bawah selama 30 sampai 35 menit Atau hingga matang Nah kalau bolunya sudah matang seperti ini Bisa kita angkat Dan keluarkan bolunya dari loyang setelah bolunya hangat ya Wow kelihatan ya Wow kelihatan ya hasil bolunya cantik sekali Mengembang dengan sempurna Nah berikutnya kita keluarkan dari dalam loyang Wow mudah banget kan ya Dikeluarkannya dari dalam loyang Bolunya tidak lengket sama sekali Kemudian kita tunggu bolunya benar-benar dingin Baru bisa kita kemas ya Bolu marmer mini ini cocok banget ya Untuk acara spesial keluarga Atau untuk ide jualan Isian snackbook maupun acara lainnya Nah kalau bolunya sudah benar-benar dingin Selanjutnya bisa kita kemas menggunakan plastik OPP Ukurannya 10 x 10 cm Untuk link pembeliannya bisa teman-teman lihat di deskripsi video ini Nah seperti ini hasilnya ya teman-teman Cantik banget layak jual pokoknya Nah sekarang waktunya untuk aku review Dari tampilannya ini gak diragukan lagi ya Ini menarik untuk dibeli Dengan kemasannya yang kekinian Dan yang paling penting rasanya gak pasaran ya Sangat enak, sangat lembut Dijamin bikin ketagihan Oke selamat mencoba Semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah nonton videonya sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di like dan di komen untuk video ini Jangan lupa di subscribe Dan share ke seluruh sosial media Yang teman-teman punya Dan jangan lupa nonton videoku yang lain juga ya Terima kasih Sampai jumpa di video ini